Bukankah kami sudah mengucapkan terima kasih? Wanita itu membalas dengan nada keras kepala. Apa kamu tulus dalam meminta maaf? Aku pikir kamu takut kalau harus kasih uang terima kasih. Perempuan seperti kamu ini, tidak melihat siapa yang mencuri uangnya, dan kamu menuduh orang lain, sifat kamu buruk sekali. Sama seperti apa yang dikatakan lelaki ini, keluarga mana yang tidak memiliki kesulitan. Kalau keluargamu tidak baik-baik saja, memangnya keluarga orang lain akan baik-baik saja. Dia sudah dituduh olehmu, masuk penjara dan bayar denda. Pada siapa mereka akan ceritakan tentang penderitaan mereka? Kamu tidak bisa melemparkan kesialanmu pada orang lain juga. Orang tua itu mengerti dengan situasinya, dia terus-menerus memberikan teguran. Benar, bagaimana bisa ada orang seperti itu? Orang-orang di sekitar mereka juga sedikit demi sedikit mengerti. Pasangan itu merasa malu, terutama pria paruh baya itu. Dia menatap Jensen dan tidak tahu harus berkata apa. Gadis cantik itu juga merasa sedikit bersalah karena sudah menganggap Jensen sebagai pencuri sebelumnya. Widya, orang ini sangat aneh. Teman sekelas yang ada di sebelahnya bergumam dengan suara berbisik. Orang biasa telah dituduh seperti itu pasti mereka sudah marah besar. Lihat dia yang terlihat begitu tenang, apakah semua pria berumur memiliki sikap yang seperti itu? Mungkin orang lain memiliki sifat yang baik, kata Widya tanpa sadar. Tidak peduli seberapa baik sifatnya pasti akan marah. Lihat saja dia, dia terlihat seperti pembohong dan pencuri. Aku pikir lebih baik tidak terlalu dekat dengannya. Gadis muda itu berkata dengan suara rendah. Melihat bahwa dia akan tiba di stasiun, dia menarik Widya dan pergi. Apa yang diributkan? Dia saja tidak berbicara. Kalian yang terlalu banyak bicara. Pada saat tersebut, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kemudian menatap Jensen dan berkata, Dik, aku yang sudah salah paham padamu. Aku minta maaf padamu. Tetapi, tradisi di Hwasia adalah tanpa pamrih ketika melakukan perbuatan baik. Kalau kamu mengandalkan rasa kasihan untuk mendapatkan simpati semua orang, maka jangan bermimpi. Aku tidak akan memberimu sepeser uang pun. Jensen sedikit mengerutkan keningnya, dia ingin uang. Pasangan itu hanya memiliki 50 ribu yuan, berapa banyak yang bisa mereka berikan padanya? Selain itu, melakukan hal-hal baik tanpa pamrih. Memangnya perasaan orang lain juga berhutang padanya? Tanpa mau repot-repot berhubungan dengannya, Jensen mengemasi barang bawaannya dan pergi. Lagi pula sudah hampir tiba di stasiun. Tidak lama setelah Jensen pergi, para petugas kereta juga datang dan melihat sekeliling mereka. Petugas keamanan kereta bertanya, Eh um, di mana Tuan Jensen? Apa Tuan Jensen? Pemuda itu? Dia sudah pergi. Wanita itu tanpa sadar memegang tasnya seakan takut dirampok. Kamu di sini untuk memberinya penghargaan, kan? Aku sudah bilang sebelumnya. Aku tidak masalah memberikan penghargaan, tetapi jangan berharap kalau mau memberikannya uang. Uang apanya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Polisi juga terlihat tidak senang dengan wanita itu. Dia yang kehilangan uang, tapi jadi saksi saja dia menolak. Karena, terlalu banyak orang seperti itu di masyarakat sehingga menyebabkan kasus pencurian sering terjadi. Jika semua orang bersama menjadi pencuri, para pencuri itu akan dijatuhi hukuman berat dan tidak akan berani melakukan kejahatan lagi. Jangan pura-pura tidak mengerti. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu mau meminta uang denganku dan memberikannya pada pemuda itu sebagai penghargaan. Wanita memasang ekspresi tidak takut. Jangan pernah bernimpi tentang hal itu. Hera, jangan banyak bicara. Suaminya akhirnya tidak bisa menahan kesabarannya, dia menarik wanita itu. Polisi dan yang lainnya terlihat marah. Perempuan ini benar-benar tidak masuk akal. Aku beritahu, kalau memang mau memberikan hadiah padanya, kami dari pihak kereta api yang akan membayarnya sendiri dan tidak akan membiarkan korban yang membayar. Polisi itu berkata dengan dingin, selain itu, kami hanya memintanya untuk menjadi saksi. Dia juga sudah menjelaskan identitasnya. Apakah dia orang yang kekurangan uang puluhan ribu? Dia bos di sebuah perusahaan dengan nilai pasar miliaran. Pernahkah kamu mendengar tentang grup Dream Internasional? Pernahkah kamu mendengar tentang restoran Herbal Dujans? Dia itu bosnya. Kamu hanya punya lima puluh ribu saja? Kamu juga harus lihat apakah dia sudi dengan uangmu. Begitu kalimat tersebut diucapkan, wanita itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, bentuk seperti dia juga merupakan bos. Kami baru saja memverifikasi identitasnya, kamu pikir kami akan membohongimu. Polisi itu tertawa dan berkata, selain itu, dia memiliki identitas lain. Dia adalah Dr. Jensen dari Aula Singlin, seorang dokter terkenal di ibu kota. D. Wanita itu jatuh dari tempat duduk dan keningnya berkeringat dingin. Kamu bilang dia adalah Dr. Jensen? Ada tertulis di koran. Kamu tidak pernah baca koran? Dia adalah ketua dari Asosiasi Kedokteran Nasional Hwasia. Kamu terlalu pelit. Apakah seorang dokter terkenal seperti Dr. Jensen akan mencuri uang puluhan ribu yuan darimu? Pencurinya sudah tertangkap. Kalau tidak, melihat kalian saja akan sangat sulit, kemungkinan dia dapat membantu kamu dengan mengeluarkan puluhan ribu yuan dari sakunya sendiri. Justru kalian yang tidak tahu diri, dia sudah berbaik hati membantu. Kamu malah menyalahkan dia. Polisi itu mengatakan kekesalannya, setelah selesai mengatakannya, wajah wanita itu memucat. Dia tidak dapat menjelaskan betapa bahagiannya dia. Pemuda itu ternyata Dr. Genius di Hwasia. Tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Wanita ini baru saja mengatakan bahwa orang lain adalah penipu. Dia menggunakan dua rumput liar untuk menipu uang. Padahal dia benar-benar ingin membantu. Hahaha, orang kasihan pasti ada sisi yang dibenci. Orang-orang di sekitar sana terlihat senang. Tidak ada yang perlu merasa bersimpati pada orang seperti wanita itu. Astaga, dia adalah Dr. Genius Aula Singlin. Aku telah menyinggung perasaannya, bagaimana aku bisa memintanya untuk mengobatiku? Cortez, di mana dua rumput liar yang diberikan Dr. Genius kepada kita? Wanita itu terlihat gusar, dia menatap suaminya dengan mata merah. Kamu sudah membuangnya? Kamu masih bisa bertanya? Wajah pria parubaya itu berubah dingin, seakan dia tidak bisa menahannya lagi. Aku sudah mengatakannya kemari, tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, dia ada niat baik. Justru kamu yang bilang dia mau menipu uang kita, mimpi. Kamu diam-diam membuang obat ramuan itu. Sekarang kamu sudah menyesalinya, kan? Bukankah uang ini mau kamu gunakan untuk berobat? Dr. Genius ada di depanmu. Kamu tidak mau ke dokter demi uang? Kamu ini. Pria parubaya itu hampir menampar wanita itu, tetapi akhirnya dia menahannya. Semua salahku, salahku. Wanita yang sebelumnya sombong. Sekarang tengah memukul pahanya dan berteriak, air mata mengalir dengan deras. Dr. Genius sudah memeriksa penyakit mereka, tetapi obatnya dibuang olehnya seolah-olah dia orang paling pintar. Dia memfitnah Dr. Genius, bisakah mereka tetap pergi ke Aula Singlin? Pelat. 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 Memikirkan hal tersebut, dia melayangkan tiga tamparan untuk dirinya dengan pukulan keras. Syukurin. Orang-orang di sekitarnya tidak merasa simpati sama sekali, mereka merasa sangat puas. Pak polisi, aku akan bersujud padamu. Dapatkah kamu membantu aku untuk menemukan Dr. Genius? Aku ingin minta maaf padanya. Semua wang 50 ribu ini akan diberikan pada dia semua. Wanita itu berlutut dan kembali bersujud pada polisi, air matanya terus mengalir tanpa henti. Polisi itu menghela nafas. Dia datang ke sini bukan untuk uangmu. Ketika kami mendengar pengakuannya dia ada bilang agar kamu dapat langsung pergi ke Aula Singlin untuk berobat. Dia sudah mendaftar dengan nama Hera di kereta. Apa? Wanita itu berteriak dan tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak menyalahkan kami atas apa yang kami lakukan padanya. Pria parubaya itu awalnya tidak menyimpan harapan apapun, saat ini matanya berbinar seketika. Dia adalah seorang dokter terkenal yang baik hati dan pintar. Bagaimana mungkin dia bisa mempermasalahkannya dengan kalian? Setelah kamu pergi ke ibu kota, kalian langsung pergi ke Aula Singlin. Polisi berkata dengan nada kesal. Pasangan itu tiba-tiba merasa terharu dan tidak bisa berkata apa-apa, hanya meneteskan air mata. Saat ini, ponsel di tas pria parubaya itu berdering. Dia mengeluarkannya dan mendapati nomor telepon asing. Halo, aku dokter Monica dari Aula Singlin, murid dari dokter Jensen. Dokter Jensen berpesan padaku bahwa aku harus menyembuhkan kemandulan kamu. Kapan kamu bisa datang ke Aula Singlin? Beruk! Ponsel pria parubaya itu jatuh ke tanah dan diam untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Jensen turun dari kereta dan berlari menuju bandara. Ketika dia sedang mengantri untuk keluar dari stasiun, tiba-tiba dia melihat sosok yang familiar. Orang itu adalah Widia. Gadis itu cepat sekali larinya. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mereka mengemasi barangnya dengan cepat, alhasil semuanya tertinggal. Oh tidak, di mana kartu identitas aku? Pada saat ini, Widia, yang akan meninggalkan stasiun terlihat cemas, dia tengah sibuk mencari isi di dalam tasnya. Tidak mungkin kan? Kamu baru saja mendapatkan kartu identitasmu. Coba lihat saku di rok kamu. Gadis muda di sampingnya juga ikut panik. Aku sudah mencari di semua tempat dan sehingga ku tidak memasukkannya ke dalam saku. Widia sangat panik. Ini kartu identitas kamu, kan? Pada saat ini, suara yang familiar terdengar dari belakang mereka. Mereka berdua menoleh ke belakang dan bukankah dia paman yang tadi? Paman itu tengah memegang kartu identitas Widia. Ini punyaku. Widia merebutnya, dia memeriksa sekilas kemudian dengan cepat berterima kasih pada Jensen. Kenapa kamu punya kartu identitas Widia? Gadis di sampingnya terlihat waspada. Dia selalu merasa jika Jensen sedang merencanakan sesuatu. Kamu meninggalkannya begitu saja di tempat dudukmu. Aku hanya menemukannya dan mengambilnya untukmu, ujar Jensen tertawa. Karena sudah menemukannya, maka kami berterima kasih sekali padamu. Apakah kamu juga turun di sini? Bagaimana dengan kakak perempuan tadi dan yang lainnya? Kamu tidak meminta uang pada mereka, kan? Itu uang untuk menyelamatkan hidup mereka. Gadis itu menambahkan. Jangan khawatir, aku tidak memintanya, dan urusan mereka pergi ke Aula Singlin untuk berobat juga sudah beres. Jensen berkata dengan perlahan, namun matanya tertuju pada Widia, dan dia makin yakin bahwa itu adalah kehidupan sembilan Fonix. Sekarang, menyembuhkan Veronica adalah yang paling penting baginya. Bagaimanapun, Veronica terus menua dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Paman, pergi ke Aula Singlin untuk berobat tidak bisa semaumu. Pamanku adalah seorang pejabat di ibu kota. Dia saja tidak percaya diri bahwa dia bisa mendapatkan antrian. Kamu pikir kami tidak tahu apa-apa? Meski Jensen membantu wanita itu mendapatkan pencuri, tetapi gadis muda itu merasa Jensen sangat tidak bisa diandalkan. Dia menggunakan rumput liar untuk mengobati penyakit dan menemukan kartu identitas Widia. Dia pasti punya niat lain. Widia, ayo pergi. Gadis muda itu membawa Widia dan pergi. Widia ingin mengucapkan terima kasih, tapi dia ditarik oleh gadis muda itu sehingga dia hanya bisa tersenyum canggung pada Jensen. Jensen tidak peduli dan menyusul keluar dari stasiun kereta. Kamu masih mau mengikuti kami sampai kapan? Biarkan aku memberitahu padamu, keluarga Widia bukanlah keluarga biasa. Kamu tidak bisa mengusiknya. Apalagi Widia sudah milik orang lain. Pacarnya memiliki latar belakang yang luar biasa besar, jadi kamu tidak akan mampu mengusik dia. Aku menasihatimu, pergilah sejauh yang kamu bisa, jangan cari masalah. Melihat Jensen masih mengikuti, gadis muda itu menghentikan langkahnya dan mengancam dengan suara dingin. Jensen terlalu malas untuk memedulikannya. Dia menghentikan taksi dan masuk sambil berkata, ke bandara. Taksi itu melaju dan pergi bersama Jensen. Gadis muda itu tertegun dan sedikit salah tingkah. Seira, sepertinya kamu salah paham sama dia. Widia juga sedikit salah tingkah. Gadis muda itu menjadi marah karena merasa malu. Meskipun kalau ada kesalahpahaman, dia juga pembohong. Kamu tidak lihat betapa sederhananya ucapan dia. Masalah pergi ke Aula Singlin sudah beres? Mungkin dia tidak tahu apa itu Aula Singlin. Di sisi lain, Jensen turun dari taksi dan naik ke pesawat, kemudian langsung berangkat menuju ibu kota. Sebenarnya gadis muda itu tidak salah, Jensen memang memiliki niat terhadap Widia, tapi dia tidak akan mengejar perempuan itu. Dia hanya menginginkan darahnya. Apalagi dengan cara Jensen saat ini, jika dia ingin mendapatkan sedikit darah gadis itu, dia bisa saja menggunakan teknik shuan secara diam-diam. Namun, gadis muda itu bukanlah orang dunia Jianghu. Jensen tidak ingin menggunakan cara khusus padanya. Di sisi lain, di sebuah rumah bangsawan di kota Sosena, hanya terlihat gaya bangunan rumah bangsawan yang antik dan tradisional, ada musik kecapi yang melayang keluar, yang menambahkan kesan mewah tapi tidak berlebihan. Di pavilion taman rumah bangsawan, seorang pemuda sedang duduk di sana membuat teh, gerakan tangannya terlihat fasih dan tampak seperti pecinta teh. Tuan muda, Master Gesun gagal. Di waktu yang sama, seorang pria tua masuk, memakai sepatu dan berjalan tanpa suara. Pemuda itu menghentikan kegiatan minum teh, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Dia adalah peringkat kelima puluh dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu, dia juga gagal. Master Gesun meminta untuk bertemu di luar rumah bangsawan. Orang tua itu berkata lagi, setelah itu melihat pemuda tersebut mengangguk. Dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia datang lagi dengan seorang pria paruh baya yang hanya memiliki satu tangan. Tuan, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Aku telah gagal memenuhi harapanmu. Pria paruh baya itu masuk dan berkata dengan pelan. Master Gesun, aku sangat profesional dalam hal pekerjaan. Kalau kamu menyelesaikan pekerjaan kamu, kamu akan dapat penghargaan besar. Kalau kamu gagal, tapi sudah melakukan yang terbaik, aku tidak akan menghukum kamu, selain itu akan tetap mendapat penghargaan. Pemuda itu memainkan cangkir teh dan berkata, Aku tanya, apakah kamu sudah melakukan yang terbaik dalam hal ini? Tuan, kamu sedang mempertanyakan aku? Master Gesun mendengar ada sesuatu dalam ucapan pemuda itu. Dia berkata dengan wajah tenang, tidak ada seorang pun di dunia Jianghu yang tidak tahu dengan cara kerja Master Gesun. Selama aku sudah berjanji kepada orang, aku akan membunuhnya meskipun itu adalah anakku sendiri. Mata pemuda itu berbinar. Lalu kenapa kamu bisa gagal? Apa yang terjadi dengan tanganmu? Ini dipotong oleh Jensen. Master Gesun tidak menyembunyikan apapun. Kekuatannya tidak hanya sebatas tingkatan dasar Transcedent. Kemampuannya di luar yang dibayangkan, teknik pedangku juga dikalahkan olehnya. Pria tua di sampingnya berkata dengan sungguh-sungguh, Master Gesun, peringkat kelima puluh dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu, tingkatan tengah Transcedent, kamu benar-benar kalah dari seorang dokter. Ini adalah hal yang memalukan. Tidak apa-apa kalau kamu tidak membahasnya, tetapi karena Tuan Justin sudah bertanya, aku akan mengatakannya saja. Master Gesun berkata dengan samar, informasi yang Tuan Justin berikan padaku salah. Jensen jelas bukan tingkatan dasar Transcedent. Pemuda menghentikan kegiatan minum tehnya seketika. Dia adalah Justin Onis. Di masa lalu, keluarga Wau Li hancur, dia datang untuk membantu. Setelah itu, dia bertarung dengan Jensen dan menebak kalau Jensen adalah petarung terkuat di tingkatan dasar Transcedent. Jadi dia meminta Master Gesun untuk membunuh Jensen. Secara logika, seharusnya Jensen bukan lawan Master Gesun, tapi dia tidak menyangka jika Master Gesun juga gagal. Kekuatan apa yang dia gunakan? Justin bertanya lagi. Seni bela diri? Jawab Master Gesun. Justin merasa makin aneh. Saat terakhir kali dia bertarung melawan Jensen, dia jelas merasakan kekuatan ramuan Gen pada diri Jensen. Kenapa Jensen tidak menggunakan kekuatan ini untuk mengalahkan Master Gesun? Baiklah, aku sudah salah paham denganmu. Wajah Justin berubah perlahan. Master Gesun memang tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Dia mengangguk dan berkata, utang budi pada ayahku sudah lunas. Terima kasih, Tuan Justin. Master Gesun tersenyum dan merenung, Tuan Justin, Jensen adalah orang yang hebat seni bela diri dan sangat langka di dunia Jianghu. Dia bisa masuk peringkat 200 besar dalam sejarah. Kalau rasa benci Tuan dan Jensen tidak begitu dalam, aku pribadi menyarankan lebih baik berbaikan dan berdamai. Mendengar ini, Justin yang awalnya masih sopan menyipitkan matanya dengan pelan dan bertanya, apakah kamu begitu yakin dengan Jensen? Benar. Dia orang yang paling tidak bisa kutebak sejak aku berlatih bela diri. Meskipun orang ini seorang dokter, dia memiliki rasa cinta dan benci yang jelas. Kalau dia terpancing, dia tidak akan berhati lembut. Contohnya, pada hari itu, Raja Kaki Robin Hood dikalahkan oleh Jensen. Alasannya karena Raja Kaki Robin Hood sering menantang Jensen. Master Gesun mengangguk. Terima kasih sudah mengingatkan. Justin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia meletakkan cangkir tehnya dan menerkam Master Gesun seperti seekor elang. Awalnya, aku tidak marah karena kamu tidak menyelesaikan misi dan aku akan memberimu hadiah. Tapi seharusnya kamu tidak membela Jensen. Setelah ucapan itu selesai, tebasan pedang menghampirinya. Wajah Master Gesun sedikit berubah. Setelah dia mendengus dingin, dia juga menarik pedannya. Kelang. Kelang. Namun, begitu dia mengeluarkan pedangnya, seluruh tubuhnya membeku, kemudian pedang di tangannya hancur. Luka goresan pedang muncul di lehernya. Di belakangnya, Justin berdiri dengan pedangnya. Jensen bisa mematahkan lenganmu. Aku bisa membunuhmu. Ingatlah di kehidupanmu selanjutnya, jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Begitu suara Justin jatuh, kepala Master Gesun juga jatuh ke tanah. Satu master besar dunia Jianghu telah tiada. Sesaat kemudian, seseorang membuang mayat tersebut, sementara pria tua itu berkata, Tuan muda, aku tidak menyangka Jensen ini menyembunyikan kekuatannya. Benar-benar tak terduga. Kekuatannya saat ini sudah bisa berada di peringkat 50 dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Justin perlahan berjalan kembali ke pavilion kecil dan berkata, Tidak apa-apa kalau menyembunyikan kekuatannya. Apa yang bisa dia lakukan, aku juga pasti bisa. Yang paling aku takutkan adalah dia tidak menyembunyikan kekuatannya, Tapi kekuatan yang meningkat dalam kurun waktu yang singkat ini. Kalau itu terjadi, orang ini sangat menyeramkan. Jensen masih sangat muda. Hanya dalam setahun dia telah masuk dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu, Tidak mungkin masih bisa tumbuh. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Tuan Justin tidak perlu terlalu. Khawatir. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Hanya saja ucapan Master Gesun juga masuk akal. Karena itu kebencian Anda belum mendalam, Lebih baik merekrut orang itu untuk kita gunakan. Saat dia mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya perlahan. Dia sangat mengenal Justin. Orang ini sangat ambisius dan keras kepala. Yang paling tidak disukainya adalah orang lain mempertanyakan keputusannya. Namun, lelaki tua itu telah melayani Justin sejak dia masih kecil dan lebih pantas untuk mengatakan ini daripada Master Gesun. Setidaknya Justin tidak akan membunuhnya. Aku curiga dia menyuntikkan ramuan gen, Ditambah lagi aku juga curiga bahwa liontin harta karun surgawi keluarga Miller ada padanya, Jadi aku ingin mayatnya diperiksa. Justin berkata dengan pelan, Seni bela diri seseorang ada batasannya. Harus mengandalkan objek eksternal, Ramuan genetik adalah harapan seseorang-orang untuk menerobos transcedent. Apa yang dikatakan Tuan Muda memang benar. Kalau begitu, mengapa tidak mengambilnya secara paksa? Pria tua itu kembali bertanya. Masalah ini agak merepotkan. Terakhir kali masalah keluarga Wodli membuat Tuan Wilbert secara pribadi maju untuk melindunginya. Saat ini, aku tidak tahu apa niat keluarga Wilbert. Apakah karena tertarik pada sesuatu yang ada di diri Jensen atau karena berutan budi pada Jensen? Oleh karena itu aku tidak bisa maju, Kalau tidak, persahabatan antara keluarga Gibson dan keluarga Wilbert akan hancur. Justin memijat pelipisnya, seolah-olah dia sangat bingung dengan masalah ini. Tuan Justin, Hakim Dennis Pulau Hongkong bilang dia ingin bertemu denganmu. Saat ini, ada seseorang yang memberi laporan. Biarkan dia masuk. Justin merasa sedikit aneh. Mengapa Hakim Dennis tiba-tiba mencari dirinya? Hakim Dennis ini konon mendapat dukungan orang misterius di belakangnya. Dia adalah keturunan dari buku aneh Luban, dan dia juga eksistensi dengan koneksi yang hebat. Pria tua di sampingnya juga merasa aneh. Sesungguhnya, buku Luban ini juga terlihat sedikit aneh. Tampaknya seperti milik dunia Jianghu, tetapi juga tampaknya milik Taoisme. Hal ini juga disebut sun man di dunia Jianghu. Ini berarti bahwa dunia Jianghu dan Taoisme saling berhubungan di dalamnya. Tuan Justin, jangan mencari masalah. Saat ini, seorang pria paruh baya masuk bersama dengan dua orang, terlihat membawa tas besar yang berisi hadiah. Hakim Dennis, kenapa kamu ada waktu untuk datang ke tempatku? Justin tidak tahu nama Hakim Dennis. Dia hanya tahu gelar dunia Jianghu orang tersebut saja yang bernama Hakim Dennis juga. Hehehe, Tuan Justin adalah salah satu dari empat jenius di dunia Jianghu. Dia memiliki banyak relasi. Sudah sepantasnya aku mengunjungi ke sini. Hakim Dennis berbicara dengan sangat sopan. Justin menuangkan secangkir teh untuk Hakim Dennis dan tersenyum, Hakim Dennis, jangan melakukan hal yang tidak ada keuntungan. Sepertinya kedatangan hari ini ada yang mau dibicarakan. Hehehe, Tuan Justin memang tidak suka berbahasa basi, kalau begitu maka aku tidak akan sungkan. Kedatanganku hari ini adalah untuk Jensen. Hakim Dennis menyesap teh dan berkata dengan penuh arti, Aku mendengar bahwa Tuan Justin ingin memberikan pelajaran pada Jensen, dan kebetulan aku juga memiliki niat yang sama. Hakim Dennis, dari mana kamu mendapat kabar ini? Justin menyipitkan matanya. Rencana dia ingin memberikan Jensen pelajaran merupakan sebuah rahasia. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tuan Justin, masalah ini diberitahu oleh Tuanku, awalnya aku tidak ingin menyinggung Jensen, tapi Tuanku sangat tertarik padanya dan memerintahkanku untuk bekerja sama dengan Tuan Justin, kata Hakim Dennis sambil tertawa. Justin bertanya dalam hati, Tuan Hakim Dennis ini merupakan keturunan buku luban. Orang tersebut memiliki rencana yang sangat keji. Dia tidak berada di dunia Jianghu, tapi dia tahu apa yang terjadi di sini. Menghadapi Jensen tidak semudah yang kamu pikirkan. Kalau aku ingin menyentuhnya, dia tidak akan selamat, kata Justin dengan ringan. Aku tahu, Jensen sepertinya ada hubungannya dengan keluarga Wilbert yang membuat Tuan Justin khawatir. Hakim Dennis tampak sedang menebak dan tersenyum sambil berkata, tapi tidak mungkin melakukannya secara terang-terangan. Kita bisa melakukannya dengan diam-diam. Selama kamu dan aku bekerja sama, Jensen hanya merupakan seujung kuku saja. Tuanmu tahu lumayan banyak. Hanya saja aku penasaran. Kenapa Tuanmu sangat tertarik dengan Jensen? Setahuku, Jensen dan kamu tidak memiliki hubungan apapun. Justin tidak langsung setuju untuk bekerja sama. Alasan utamanya adalah senior buku luban terlalu misterius. Sebenarnya, Jensen mencuri sesuatu di pulau Hong Kong, memang ini hanya masalah sepele. Yang terpenting adalah Jensen merusak hal penting yang ditinggalkan oleh Tuan Ku. Makanya Tuan Ku sangat penasaran dengannya. Hakim Dennis tahu bahwa Justin curiga, dia tidak menyembunyikan apapun. Jadi, karena aku memiliki musuh yang sama denganmu, kenapa kita tidak bekerja sama? Aku ingin tahu, apa yang kamu gunakan untuk bekerja sama denganku? Justin menyipitkan mata. Sederhana sekali. Orang yang menjadi pendukung Jensen sangat hebat, dan kemampuan bela dirinya juga tidak lemah. Sangat sulit untuk menghadapinya secara terang-terangan, kecuali kamu dapat menyembunyikannya dari keluarga Wilbert tanpa diketahui. Hakim Dennis berkata dengan ringan, jadi, kita bisa menggunakan jebakan. Aku mengenal seorang wanita yang merupakan sosialita pulau Hong Kong, dia sangat tertarik dengan Jensen. Wanita ini licik, jadi, selama bisa mendekati Jensen, Jensen kemungkinan tidak bisa lepas dari genggamannya. Pada saat itu, akan mudah untuk menangkapnya. Setahuku, Jensen adalah lelaki yang memanjakan istri. Kalau bisa mengandalkan kecantikan, aku sudah menyerangnya sejak lama. Justin menggelengkan kepalanya dengan acuh. Aku beritahu saja, aku sudah punya rencana baru. Selama kamu menyerang orang-orang keluarga Miller, ini membuat Jensen dengan otomatis menyerahkan dirinya sendiri. Kamu terlalu meremehkan Jensen. Hakim Dennis membalas dengan suara dingin, keluarga Miller saat ini adalah kelemahan Jensen. Apakah kamu pikir dia tidak punya rencana lain? Kemungkinan orang-orang yang kamu kirim untuk memperhatikan keluarga Miller sudah diketahui oleh Jensen. Justin tercengang. Hakim Dennis melanjutkan, mengenai sosialita pulau Hong Kong yang aku bicarakan, namanya Isabella Letzia, dia tahu sekali tentang Jensen, dia juga sangat pandai memainkan perasaan orang. Omong-omong, dia adalah anggota dari sekte Bango Putih, tapi dia sudah mengundurkan diri. Apalagi dia memiliki banyak koneksi dan kekuatannya berasal dari luar negeri. Jensen adalah orang yang sangat berhati-hati. Apakah dia akan membiarkan wanita ini mendekatinya? Justin mendengus dingin. Dia ditekan oleh Hakim Dennis sebelumnya, dan hatinya merasa tidak puas. Kalau itu orang lain, mungkin akan sulit, tapi tidak dengan Isabella. Dia tahu di mana letak titik kelemahan Jensen, kata Hakim Dennis dengan yakin. Karena itu Tuan Justin hanya perlu menyerahkan Jensen kepada kita. Tiba pada saatnya, jasadnya akan menjadi milikmu. Apa yang kamu inginkan? Justin mengerutkan kening dan bertanya. Tuanku yang menginginkannya. Mengenai apa yang dia inginkan, aku juga tidak tahu. Kurasa itu ada hubungannya dengan teknik shuan. Hakim Dennis berkata dengan datar, keberadaan Jensen merupakan sesuatu yang sangat aneh. Asal-usulnya biasa saja, tapi dia meningkat dengan drastis hanya dalam beberapa tahun saja. Modal meningkatnya dia pasti merupakan rahasia yang tersembunyi dalam dirinya. Tuanku sangat penasaran dengan rahasia ini. Tuanmu adalah keturunan dari buku Luban, tanya Justin. Ya, tepatnya, dia berasal dari Sunmen, dunia Jianghu, Taoisme, dan bahkan sekte tersembunyi. Hakim Dennis mengucapkan kata demi kata. Justin akhirnya mengubah wajahnya secara drastis. Sekte tersembunyi adalah rahasia terbesar di Huasia. Jangan kan dia, ayahnya saja tidak bisa mendekati sekte tersembunyi. Bagi orang-orang di dunia Jianghu, sekte tersembunyi merupakan tempat suci. Juga karena ini, Justin belum berani secara terang-terangan melawan Jensen. Pertama, dia waspada terhadap keluarga Wilbert. Kedua, dia masih belum jelas tentang asal-usul Jensen. Dia takut kalau Jensen ada hubungannya dengan sekte tersembunyi. Aku perlu memikirkan ini. Justin tetap harus memikirkannya, yang paling penting karena dia tidak ingin rahasia di diri Jensen dibagi dengan orang lain. Boleh. Anehnya, Hakim Dennis terlihat tidak cemas, dia meletakkan hadiah yang dibawanya dan pergi. Begitu Hakim Dennis pergi, Justin dan lelaki tua itu tengah berdiskusi. Tuan Muda, Buku Luban sebenarnya setengah tersembunyi, tetapi memiliki sejarah panjang dan jarang muncul di dunia fana. Mereka tiba-tiba tertarik dengan Jensen. Mungkinkah Jensen memiliki sesuatu yang lebih berharga selain Leontine Harta Karun Surgawi? Legendanya, sekte tersembunyi mengendalikan kekuatan langit dan bumi, seperti membuat api dengan tangan kosong, bersembunyi dalam tanah, dan bahkan menghilang. Semua itu adalah keinginan yang diharapkan oleh orang-orang di dunia Jianghu. Bagaimana Jensen bisa memiliki kemampuan itu? Kurasa itu adalah orang yang menjadi pendukungnya. Tuan Muda, apakah Jensen masih kita serang? Bisa, kenapa tidak bisa? Kalau aku bisa mengetahui rahasia Jensen, aku akan menguasai dunia Jianghu. Meskipun dia memiliki sekte tersembunyi yang mendukungnya, memangnya apa yang harus ditakutkan? Justin meletakkan cangkir tehnya, matanya berkilau penuh dengan ambisi. Beritahu orang-orang kita untuk mengawasi keluarga Miller dan menemukan waktu yang tepat untuk menyerangnya. Orang tua itu membawa perintah tersebut pergi. Justin masih minum tehnya, dia bahkan jauh lebih penasaran dengan sekte tersembunyi yang legendaris itu. Bisa menyalakan api dengan tangan kosong, bersembunyi dalam tanah, dan menjadi tidak terlihat. Kemampuan tersebut sangat diharapkan semua orang. Sayangnya, kemampuan itu hanya muncul dalam legenda saja. Kalau seseorang di dunia Jianghu bisa kemampuan tersebut, diperkirakan bahwa orang-orang di dunia Jianghu sudah memujanya seperti seorang dewa. Hatinya penuh dengan rasa berharap. Jika suatu hari, dia menyempurnakan ramuan gen, seni bela diri, dan tiga pembunuh utama teknik sekte tersembunyi, siapa orang diwasia yang bisa menghentikannya lagi? Di sisi lain, Jensen kembali ke ibu kota. Dia pertama-tama pergi ke Aula Singlin untuk membantu dan kemudian mengajari Monica tentang keterampilan medisnya. Bakat alami Monica memang menyeramkan. Dua metode jarum yang diajarkan terakhir kali sekarang sudah mahir. Jensen tidak tega jika harus menghalangi Monica. Dia memberikan dua teknik jarum lagi sebelum pergi. Setelah kembali ke rumah komunitas, dia memandang Veronica yang kondisinya makin buruk dan lebih bersemangat untuk mendapatkan darah sembilan phonics. Keesokan harinya, Jensen pergi ke keluarga Miller menghubungi Charlie dalam perjalanan. Tuan Charlie, tolong bantu aku menemukan seorang gadis bernama Widya di kota Alerka dan atur sebuah pekerjaan agar aku bisa mendekatinya. Oke, kamu maunya kapan? Secepatnya mungkin. Jensen ingin memutuskan sambungan telepon, tapi teringat akan sering membuat Charlie melakukan banyak hal. Sepertinya dia harus memberikan beberapa keuntungan. Tuan Charlie, apakah kamu ingin belajar seni bela diri? Ingin. Charlie menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Sebenarnya, untuk mencapai status seperti mereka, uang dan kekuasaan adalah yang nomor dua, tetapi kekuatan pribadi lebih penting. Contohnya, meskipun keluarga Lancaster adalah orang terkaya di Huasia, tapi itu merupakan permintaan orang lain. Jika orang lain tidak menginginkannya, mereka bisa mengubah orang itu kapan saja. Pada akhirnya, orang lain yang mengendalikan kekuatan yang paling kuat. Setelah semua ini selesai, aku akan membuatkan pil ramuan untukmu. Kita tidak membicarakan kalau mau menjadikanmu ahli bela diri, tapi setidaknya mengurangi waktu latihanmu 20 tahun. Terima kasih, Dr. Jensen. Tangan Charlie yang memegang telepon gemetar karena bahagia. Sebenarnya, dia sudah memiliki kemampuan bela diri, tetapi itu hanya kemampuan yang biasa saja. Dia juga tahu bahwa bela diri tidak bisa dikuasai dalam semalam saja, dia juga sudah melewatkan kesempatan terbaik. Kemudian salah satu pil ramuan milik Jensen bisa mengurangi waktu latihannya hingga 20 tahun. Nilai pil seperti itu akan mencapai miliaran yuan. Jensen terus melanjutkan perjalanan menuju kediaman keluarga Miller. Sebenarnya kali ini dia sudah mendapatkan banyak ramuan obat. Tidak sulit untuk membuat pil ramuan obat semacam itu, hanya merupakan pil ramuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Efek dari pil ramuan ini ada batasnya, tidak bisa dibandingkan dengan bakat Monica yang luar biasa. Tentu saja bagi orang biasa, pil semacam ini tak ternilai harganya. Setelah sampai di rumah, Jensen berhenti sejenak seperti merasakan sesuatu, kemudian masuk ke dalam rumah. Jensen datang. Daniel sedang bermain dengan burung. Paman, apa kabar? Sehat-sehat saja, kan? Makan dan tidur sangat nyenyak. Setelah beberapa waktu, aku berencana untuk bepergian ke luar negeri dengan teman-teman aku. Daniel yang sekarang sudah acuh-ta'acuh pada dunia dan hanya ingin menikmati hidup, yang menunjukkan bahwa dia sudah benar-benar menerima keadaannya. Keluarga Miller sudah diserahkan kepada menantunya, Jensen. Dia benar-benar tidak perlu khawatir lagi. Bagus sekali, tapi kamu juga harus berhati-hati saat bepergian ke luar negeri. Bawa beberapa orang lagi bersamamu. Jensen mengobrol beberapa patah kata dengan Daniel dan berjalan menuju ruang belakang. Jensen, keluarga Miller sepertinya sedikit tidak tentram selama beberapa waktu ini. Begitu dia melangkah, Daniel tiba-tiba tersenyum dan berkata, Awalnya, aku berpikir bahwa keluarga Miller tidak lagi menjadi keluarga elit, jadi tidak akan terjadi apa-apa, tetapi semuanya lebih merepotkan daripada yang dibayangkan. Paman Daniel sudah tahu? Jangan khawatir, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Miller. Kemungkinan sasarannya adalah aku. Aku yang akan menyelesaikannya. Jensen langsung tersenyum. Sebenarnya saat masuk tadi, dia juga merasakan ada seseorang yang sedang mengawasi keluarga Miller. Baguslah kalau kamu tahu. Aku takut kamu tidak tahu. Paman percaya bahwa kamu bisa mengatasinya. Daniel berkata demikian dan melanjutkan kegiatannya bermain burung Jensen berjalan di sepanjang koridor dan bergumam. Daniel terlihat sudah tua, tapi dia tetap berhati-hati. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang tua pasti lebih berpengalaman. Adik sialan, kamu datang untuk melihat kakakmu. Saat tiba di kamar Jessica, terdengar suara perempuan itu yang mengalun pintu tidak tertutup. Jensen bisa melihat Jessica tengah merias wajahnya. Dia mendadak tidak bisa berkata-kata. Ketika wanita ini terlihat menjadi wanita yang kuat, dia masih berkarakter. Sekarang dia terlihat sangat feminin justru membuat orang merasa sangat aneh. Kak Jessica, aku kesini untuk berterima kasih padamu. Jensen langsung ke intinya. Terima kasih untuk apa? Jessica sedang memakai lipsticknya. Kak Jessica, berhentilah berpura-pura. Kamu yang menyelamatkanku saat di lubang runtuhan, ucap Jensen. Barulah Jessica menatap Jensen, terlihat mulut merahnya yang teroles lipstick berwarna ungu, memberikan kesan yang aneh pada orang-orang. Ditambah lagi dia mengenakan rok pendek yang memamerkan bahunya dan stoking hitam serta sepatu bot putih. Selain memberikan kesan aneh, dia juga merasa seperti ratu yang begitu mendominasi. Jensen menatap stoking hitamnya dan tanpa sadar memikirkan kejadian terakhir kali saat Jessica menggoyangkan kaki di sampingnya ketika dia sedang menyetir. Aku tahu aku tidak bisa menyembunikan apapun darimu. Saat ini, Jessica berdiri dan berjalan ke arah Jensen. Ketika di hadapan Jensen, tangan mulusnya menepuk samping telinga Jensen dan memberikan kesan dirinya tengah mengunci Jensen dengan tangannya. Jensen terkejut dan berkata dengan marah, apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah rumah keluarga Miller, begitu banyak orang yang menonton. Apa kamu takut aku akan memakanmu? Jessica meniupkan mulutnya dan membuat hidung Jensen gatal. Meski dalam benak Jensen menganggap wanita ini adalah seorang siluman, dia tidak memungkiri jika Jessica yang sekarang terlihat sangat feminin dan menarik. Dia menyingkirkan pikirannya, Jensen kembali berkata dengan dingin, Aku rasa kak Jessica tidak akan memakanku, kalau tidak kamu juga tidak akan menyelamatkanku. Seharusnya ingin meminjam namaku untuk melindungi keluarga Miller, Kakak Jessica sendiri bisa menonton kemudian mengambil kesempatan untuk bertindak. Kamu kenal sekali denganku, tebakanmu benar. Jessica mencibir dan mendaratkan kakinya di dinding dengan kaki yang dibalut stoking hitam misterius. Aku sarankan, jangan merencanakan apapun, jadilah dirimu sendiri. Jensen mengancam dengan suara dingin dan memberitahu Jessica dengan cara halus. Dia tahu bahwa Jessica memiliki kemampuan seni bela diri. Aku sudah tahu. Jessica berjalan kembali lagi, seolah-olah dia telah kehilangan minatnya. Aku pikir kamu akan berterima kasih padaku ketika kamu kembali, tapi ternyata mengancamku. Tapi ada benarnya juga, kamu selalu mengira aku orang biasa. Tiba-tiba merasa aku hebat. Tidak salah kalau lebih berhati-hati. Jessica kembali duduk di meja rias dan terus merias wajahnya. Omong-omong, orang memantau keluarga Miller mau kamu yang membersekannya atau aku yang melakukannya. Seharusnya mereka mencariku. Biar aku saja yang melakukannya. Jensen berkata dengan tenang, tentu saja, kekuatanmu sudah pulih sekarang. Kalau terjadi sesuatu pada keluarga Miller di masa depan dan aku tidak ada di sini, aku akan memintamu untuk bantu menjaga keluarga Miller. Setelah mengatakan itu, dia melangkah pergi. Dia benar-benar tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan kakak perempuannya ini. Jessica masih memoles lipstiknya. Setelah Jensen pergi, tiba-tiba pintu tertutup secara otomatis. Dia menyingkap gaun panjangnya dan memperlihatkan pinggangnya yang seperti mulus. Terlihat melihat bekas dua buah gigi di sana, dilihat dengan teliti, bekas itu adalah bekas gigi ular. Setelah itu, kening Jessica berkeringat dingin, sepertinya terlihat sangat menyakitkan. Luka ini digigit oleh ular-ular aneh di lubang runtuhan dulu. Adik sialan, kakakmu ini digigit ular demi kamu. Kalau kamu tidak berterima kasih, maka aku bisa melupakannya. Baru pulang kamu sudah menyebalkan dan mengancamku. Kalau Elena yang melakukan ini padamu, kamu mungkin akan mendeteskan air mata? Huff, orang yang sama memiliki kehidupan yang berbeda. Jessica sedang mentertawakan dirinya sendiri, tetapi ekspresi wajahnya terlihat menyakitkan. Luka di pinggangnya mulai berubah menjadi gelap. Ada darah yang mengalir di sepanjang kulitnya yang seperti salju. Terlihat seperti ular yang berenang, secara bertahap mencapai telapak tangannya dan mencapai jari-jarinya. Bagian terdepan dari jari itu terbelah, dan darah hitam perlahan-lahan menetes ke lantai, merusak lantai. Setelah semua racun ular itu dipaksa keluar, Jessica ambruk di meja rias dengan lemas. Racun ular semacam ini 100 kali lebih parah daripada racun ular mamba hitam, tingkat kesakitannya 10 kali lebih parah daripada racun ikan batu. Tapi Jessica tidak mengatakan apa-apa tentang seluruh proses kejadian sejak dia kembali dari lubang runtuhan. Bahkan saat menggoda Jensen tadi, dia bersikap seperti biasa. Tidak ada yang tahu betapa sakitnya meskipun hanya menggerakkan jari kaki saja. Jensen sudah meninggalkan kediaman keluarga Miller. Keluarga Miller masih sama. Daniel pergi jalan-jalan setelah selesai makan. Leimin akan kembali dari kantor jam 18. Pada saat ini, di dalam lift sebuah rumah mewah, terlihat beberapa pria sedang mendengarkan suara. Di tengah rumah mewah itu, seorang pria yang mengenakan celana ketat dan menginjak sepatu pantofel sedang duduk sambil menonton TV. Dia terlihat seperti berusia 30-an. Di permukaan, dia tampak kalem. Tapi kalau ada seorang ahli seni bela diri ada di sini, dia pasti akan tahu bahwa orang ini adalah seorang master. Khususnya lima jari tangan kanannya, jari telunjuk dan jari tengah jauh lebih panjang daripada jari-jari lainnya, buku-buku jarinya tebal, menandakan bahwa kekuatan jari-jari tersebut sangat kuat. Elang, apa yang Tuan Justin katakan? Setelah selesai melaporkan, seseorang memandang pria itu sambil berkata. Tuan Justin berkata ketika waktunya sudah tiba, kita harus menangkap semua orang di keluarga Miller dalam waktu satu jam dan jangan ketahuan oleh polisi. Pria itu meminum seteguk anggur dan tetap menonton TV. Jensen merupakan nama seorang dokter ternama di dunia Jianghu. Dia memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik, tetapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Justin? Tuan Justin ingin menghabisinya, tapi kenapa ingin kami mengawasi keluarga Miller? Bukankah ini tidak nyambung? Tuan Justin tidak suka orang bertanya ketika dia melakukan sesuatu. Kalian adalah orang yang dilatih oleh sekte Bango Putih dan telah bergabung dengan tentara bayaran di luar negeri. Apa kamu tidak mengerti aturan ini? Pria itu mendengus dingin. Semua orang tertawa. Tentu saja aku mengerti aturannya. Hanya saja kemampuan kami digunakan untuk keluarga Miller yang jatuh, sepertinya terlalu berlebihan. Jangan terlalu percaya diri dalam melakukan sesuatu. Tunjukkan dengan menyelesaikan tugas, kata pria itu lagi. Elang, kamu terlalu berhati-hati. Kami memiliki pengalaman yang banyak dalam melakukan sesuatu dan tidak mungkin gagal dalam menjalan tugas. Mungkin saja Dr. Jensen masih belum mengetahui bahwa keluarga Miller sedang diawasi. Memangnya kenapa kalau dia tahu? Seluruh bangunan adalah orang-orang kita. Apa yang bisa dia lakukan? Memangnya mau ke sini? Bercanda, di sini adalah salah satu markas sekte Bango Putih. Kecuali dia bisa terbang langsung ke lantai 20, kalau tidak, dia tidak akan bisa sampai di sini sama sekali. Yang lain tertawa. Maaf, aku memang bisa terbang. Di waktu yang sama, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari ruangan. Orang itu adalah Jensen. Jensen? Semua orang tercengang, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Ini adalah lantai 25, dan orang-orang mereka memantau seluruh gedung tersebut. Segala macam pengawasan tersebar di seluruh sudut. Bagaimana Jensen bisa muncul? Apalagi dia keluar dari dalam kamar. Elang juga tercengang. Apakah Jensen ke sini dengan terjun payung? Ring, ring, ring. Sebuah panggilan masuk, orang yang menghubunginya adalah Justin. Elang tidak ingin menjawabnya, tetapi melihat bahwa itu adalah panggilan Justin, dia akhirnya menerimanya. Namun, matanya tetap menatap Jensen dengan ketakutan. Majukan rencananya. Justin tidak banyak bicara lagi. Elang tidak menjawab saat mendengarnya, semua itu karena para master di ruang tamu telah jatuh satu demi satu saat ini, dinding seluruh ruang tamu penuh dengan darah. Tatapannya menatap ke arah Jensen yang mendekat dengan pupil yang bergetar. Orang ini adalah iblis. Elang, apakah kamu mendengarku? Jawab aku. Suara Justin masih terdengar dari seberang telepon. Namun, Elang tidak memedulikannya lagi. Seluruh tubuhnya membeku, tatapannya seperti melihat monster, terutama jari-jarinya yang ramping dan panjang. Saat ini, ada lapisan hitam seolah-olah terbuat dari baja. Mati. Setelah Jensen makin dekat, akhirnya dia melakukan serangan. Krek. Jensen meraih jemari Elang dengan satu tangannya. Sebuah putaran saja, sepasang jari yang membunuh banyak orang ini, menembus kepala Elang sendiri. Elang melebarkan matanya dan mati dengan tidak rela. Elang, jawab aku. Suara Justin masih terdengar di telepon, tetapi pada saat itu, suara acuh tak acuh bergema di ujung telepon. Tuan Justin, kalau kamu benar-benar ingin bermain, aku akan menemanimu. Di sisi lain, pupil mata Justin terlihat menyipit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.